Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ninja Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Ninja Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai IKN, Ibu Kota Negara Baru yang akan Dibangun di Panacam Pasir Utara, Kalimantan Tibur Dan IKN ini sudah Diundangkan dan telah disahkan Oleh DPR, namun Dalam perkembangannya Undang-undang yang telah disahkan oleh DPR itu Sekarang akan digugat Oleh beberapa orang Bahkan kalau kita lihat Ada mantan Purnawerawan dan juga Para aktivis yang akan mengugat Ke Mahkamah Konstitusi Karena mereka melihat bahwa Undang-undang itu adalah cacat formal Maka berpeluang untuk Dibatalkan Itu satu sisi teman-teman Sisi lain Ternyata IKN ini Memerlukan anggaran yang cukup besar Kalau kita baca Beritanya teman-teman Perlu dana Rp 466 triliun Angka yang cukup besar Dan pada hari ini Oleh pihak Menteri Keuangan Belum ada anggaran terkait Pembangunan IKN itu Sehingga di tahun 2022 ini Kemarin disampaikan Belum mulai dibangun Karena anggarannya Belum ada Padahal Untuk memindah Ibu Kota Baru Ini perlu waktu yang Cukup lama Dan perlu anggaran yang cukup besar Dan hari ini Belum mulai dibangun Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca berita Dari Detik News Teman-teman Purnawirawan Jenderal TNI Hingga Nino Warisman Gugat undang-undang IKN Ke MK siang ini Berarti ini Sudah diajukan gugatan Teman-teman Ke Mahkamah Konstitusi Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI Politikus Hingga Aktifis Akan menggugat Undang-undang Ibu Kota Negara IKN Ke Mahkamah Konstitusi Atau MK Siang ini Mereka menilai Undang-undang itu Cacat formil Hingga layak Dibatalkan MK Poros Nasional Kedaulatan Negara PNKN Akan mendaptarkan Permohonan Uji formil Undang-undang Ibu Kota Negara IKN Ke Mahkamah Konstitusi Kata salah satu Kuasa pemohon Victor Santoso Tandiasa Kepada wartawan Rabu 2 Februari 2022 Hingga pagi ini Sudah ada 25 Nama orang Mendaftarkan diri Sebagai pemohon Uji formil Undang-undang IKN itu Mereka itu adalah Yang pertama Dr. Abdullah Heha Mahua 2 Dr. Marwan Batubara 3 Dr. Haji Muhyiddin Junaidi 4 Lieutenant General TNI Mar Purnawerawan Soeharto 5 Legend TNI Purnawerawan Yayat Sudrajat 6 Majen TNI Purnawerawan Sunarko 7 Taufik Bahauddin SE Alumni UI Dr. Samsul Balda SE Habib Muhsin Al-Latas 10 Agus Muhammad Maksum Jatim Dr. Andes Haji M. Nur Mursalim R Insinyur Erwansah Alumni UI Agung Mozin Afandi Ismail HMI MPO Kiki Guntoro GMI Rizal Fadilah Jabar Naradlis Wandi Pi Liang 18 Nino Warisman Nah Nino Warisman juga ikut hadir teman-teman Ikut mengugat Undang-Undang IKN 19 Dr. Insinyur Haji Mehmet Hakim Jawa Barat Mehmet Al-Hakim Esha Jabar Insinyur Safril Sofyan Jabar Haji Mehmet Hamdan Profesor Dr. Daniel M. Rasit Jatim Dr. Masri Sitanggang Sumut Khairul Munadi Esha Sumut Jadi ada 25 orang teman-teman Jumlah ini akan terus bertambah Karena PKNK masih membuka pendaptaran Bagi warga yang mau ikut mengugat Karena keberatan dengan proses undang-undang IKN Yang sangat cepat itu Kami mengundang partisipasi Bapak Ibu Rekan Rekan sekalian untuk bergabung Bersama kami di PNKN Menjadi anggota para pemohon Dan uji material undang-undang IKN Kata Victor Selain Victor Ikut bergabung menjadi tim hukum Wirawan Adnan Bismar Pahtiar Juju Perwantoro Herseto Setiadi Rajah Dan Eliadi Hulu Kami akan mendaptarkan siang ini Pukul 13.30 WIB Ke gedung MK Kata Victor Sebagai mana diketahui Rancangan undang-undang Tentang Ibu Kota Negara RU IKN Resmi disahkan menjadi undang-undang Pada Januari 2022 Pengesan ini dilakukan Dalam rentang waktu beberapa bulan saja Tercatat dari 29 September 2021 Saat penyerahan surat presiden ke DPR Hingga disahkan menjadi undang-undang Pada 18 Januari 2022 Proses pengesan undang-undang Tak sampai 4 bulan Fraksi PKS Bahkan menilai Perumusan RUU ini Terburu-buru Tenaga Ahli Kantor Setap Presiden Wandi Tuturong Menepis anggapan Fraksi PKS itu Menurutnya Perumusan undang-undang IKN Sudah melalui proses diskusi Yang matang dan Komprehensif Ini yang harus diketahui oleh publik Bahwa komunikasi dengan pemerintah Khususnya Bapak Penas Dalam persiapan draft RUU Perpres bahkan Rancangan Master Plan Sudah berlangsung lama Sejak periode lalu Terang Wandi Tuturong Atau yang akrab Risapa Binyo Dalam keterangan tertulis Rabu 19 Januari 2022 Itu teman-teman Beberapa Mantan Jenderal TNI Dan juga Para Aktivis Ini Mengajukan gugatan Terkait undang-undang IKN Yang kemarin disahkan oleh DPR Bersama pemerintah Tentunya Ternyata hari ini Digugat ke Mahkamah Konstitusi Karena dianggap Bahwa Undang-undang itu Cacat formil Jadi Ini salah satu hal Teman-teman Terkait Rencana pembangunan Ibu kota negara baru Belum lagi Bicara anggaran Bahkan Kalau kita melihat Pernyataan dari Pak Yusuf Kala Untuk memindahkan Ibu kota negara Yang sempurna Artinya Yang final Itu perlu waktu Sekitar 20 tahun Jadi Waktu yang cukup lama Terkait pemindahan Ibu kota Jadi tidak bisa Sehari-dua hari Sebulan-dua bulan Setahun-dua tahun Perlu waktu lama Berjenjang Demikian juga Untuk pembangunannya Ini Pembangunan IKN Tidak bisa rampung Dalam Waktu yang cepat Karena ini Membangun Sebuah Ibu kota negara Dan anggarannya Ini cukup besar 466 triliun rupiah Tidak mungkin Dalam satu tahun Akan selesai Padahal Di tahun 2022 ini Ini belum Dianggarkan Terkait Pengadaan Pembangunan IKN Lalu kapan Itu akan Dianggarkan Atau mungkin Di tahun 2023 Kalau itu Dianggarkan Kemudian Dimulai Proyek Pembangunan IKN Padahal 2023 itu Rame-ramenya Waktu akan Kampanye Pemilu Teman-teman Pemilihan Legislatif Maupun Pemilihan Presiden Ini Waktu-waktu Yang Menyita Perhatian Publik Terkait Gelaran Pesta Demokrasi Karena Ini Juga Menentukan Teman-teman Kalau Presiden Berikutnya Tidak Konsen Dengan Pelaksanaan Terkait IKN Bisa Jadi Itu Akan Menjadi Masalah Jadi Kalau Presiden Berikutnya Seiring Seiring Sejalan Dengan Pemikiran Pemerintah Saat Ini Ia Akan Berlanjut Tetapi Kalau Tidak Sesuai Pemikiran Bisa Jadi Berubah Kenapa Begitu Karena Setiap Orang Pengimpin Itu Punya Kebijakan Masing-masing Terkait Apa Yang Dilakukan Dalam 5 Tahun Nah Sementara Pembangunan IKN Saya Pikir Ini Lebih Dari 5 Tahun Atau Lebih Dari Satu Periode Kepimpinan Seorang Presiden Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh